Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memastikan gas 3 kg yang langka beberapa waktu terakhir akan kembali normal pada Senin besok. Selain perubahan transportir, kerusakan teknis di SPBE Kabil di Tuding sebagai penyebab kelangkaan gas yang banyak dikeluhkan ibu rumah tangga di Batam. Kelangkaan gas LPG 3 kg di Batam beberapa waktu terakhir berdampak pada pengeluaran ekstra pada sebagian masyarakat. Tidak hanya itu, kelangkaan gas melon bersubsidi itu juga dinilai menjadi penyebab terganggunya kegiatan rumah tangga. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, kelangkaan gas di Batam merupakan imbas dari perpindahan transportir dalam mengirimkan gas LPG ke Kota Batam. Jika sebelumnya gas melon dibawa oleh mobil tanki dari Tanjung Uban ke Kota Batam, Pertamina mengubah pengiriman gas LPG menggunakan kapal tanker yang hanya bisa mengirimkan gas untuk 3 hari saja. Dengan demikian akan terjadi kekosongan di hari-hari berikutnya. Kita bawa LPG di Batam ini, Kota Januari sampai Desember itu cukup. Cukup. Cuma ada dua persoalan yang terjadi pada bulan yang lalu. Pertama adalah transportirnya, pengirimannya. Jadi dulu yang dibawa mobil tanki dari Uban ke Batam, sekarang enggak. Pertamina sudah mengganti transportirnya itu melalui kapal tanker. Kapal tanker ini hanya cukup 3 hari. Saya ingin mengirimannya selesai Rabu, Kamis kosong. Kembali lagi kapal itu ke Uban. Nah, kalau dia kosong satu hari, mumpung hari dua hari kekosongan kelangkaan. Tetapi bukan kelangkaan namanya, kekosongan pemasokan. Setelah permasalahan tersebut teratasi, terjadi permasalahan baru berupa kerusakan teknis di salah satu SPBE di kawasan Kabil, sehingga berpengaruh pada pendistribusian gas LPG di Kota Batam. SPBE kita ada tiga. Yang paling besar itu ya kalau robok sekarang. Yang dua ini, yang baik selama ini, tak mampu mengisi, mengoper pengisian di semua yang ada 2.346 pangkalan ini. Bukan langka, tapi adalah tidak mampunya mereka untuk mengisi dan transportasi agen itu juga sulit. Mereka juga berat, karena kenapa berat? Karena sampai yang 2 malam gak ada istirahat. Nah, akhirnya makanya yang terjadi kekosongan, kekelangkaan. Tapi pemisahan, pangkalan ini berapa-berapa dulu, sikit dulu, sikit dulu, sikit dulu. Nah, kawan-kawan di lapangan, ibu mungkin tetap menggunanya, ya membohong dua, tiga. Gusti Andreo memastikan, Senin mendatang pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Batam akan kembali normal. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.